Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan setempat menajunkan tim ke lapangan menjelang Hari Raya Galungan. Upaya ini untuk melakukan pemeriksaan anti-mortem dan post-mortem guna memastikan bahwa masyarakat mengkonsumsi daging babi yang sehat. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Iwayan Wijana belum lama ini mengatakan pemeriksaan ternak babi sebelum disembleh menjadi kegiatan rutin. Wijana mengatakan akan memberikan pembekalan kepada anggota tim sebanyak 62 dokter hewan telah disiapkan dan mereka akan dibantu oleh 100 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dijelaskan pihaknya akan menyasar seluruh desa kelurahan untuk perayaan kalungan kali ini diperkirakan sekitar 1744 ekor babi akan dipotong namun jumlah ini diperkirakan akan meningkat. Langkah tersebut kata Wijana diambil untuk memastikan bahwa masyarakat Badung dapat menikmati daging babi yang sehat dan aman untuk dikonsumsi selama perayaan kalungan. Dengan keterlibatan dokter hewan dan mahasiswa kedokteran hewan, diharapkan pemeriksaan ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan profesional. Disperpa Badung juga menegaskan peningkatan kuaspadaan terhadap penyakit ASF. Peternak diminta untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan menerapkan bioskuriti secara ketat. Beberapa langkah yang disarankan antara lain menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya dengan membersihkan secara teratur dan menggunakan disinfektan. Selain itu, pembatasan orang yang masuk ke kandang serta petugas kandang diwajibkan menggunakan pakaian dan alas kaki bersih serta melakukan penyemprotan disinfektan sebelum masuk ke kandang. Peternak juga diminta untuk tidak memasukkan babi baru dari luar daerah, tidak menggunakan makanan dari hotel, restoran, atau rumah makan tanpa dimasak terlebih dahulu, serta melarang pembeli babi masuk ke kandang. Babi yang sakit harus segera dipisahkan dan ditempatkan di kandang isolasi. Parwate Balipos melaporkan.